Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Halaman 54 Yang tulisan tebal Pembagian bid'ah menurut Imam Syafi'i Imam Syafi'i berkata Al-bid'atu bid'atani Bid'ah itu ada dua Mahmudatun bid'ah terpuji Wa mazmumatun bid'ah tercelah Kalau perbuatan itu tidak pernah dikerjakan Rasul Tapi masih sesuai dengan hadis sunnah Masih dinaungi oleh hadis Fahuwa mahmud Maka perbuatan itu disebut Bid'ah mahmudah Bid'ah terpuji Bid'ah hasanah Wa makholafaha Kalau perbuatan itu bertentangan dengan hadis Fahuwa mazmum Maka namanya bid'ah mazmumah Bid'ah tercelah Bid'ah dolalah Bid'ah munkarah Dikasih tanda Supaya mudah nanti kalau ditanya orang Itu menurut Imam Syafi'i Apa kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Alaman 55 Yang tulisan tebal Menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Setelah diteliti secara mendetail dan halus Kalau dia masih dinaungi hadis dalil yang so'ih Masih bisa dilegitimasi dengan dalil Fahuwa fahiyah hasanah Maka disebut dengan bid'ah hasanah Wa ingkanat mimmatan dari jutahta mustaqba'in fi syar'i Fahuwa fahiyah mustaqba'ah Maka dia termasuk Bin'ah dolalah Mustaqba'ah jelek buruk Wa illa Kalau tidak masuk diantara keduanya Fahiyah min qismil mubah Maka dia termasuk dalam perkara mubah Boleh Wallahu ma'alam Apakah harus disebutkan namanya Namanya ketika Mimpi doa Kalau orang tua kandung Tanpa disebutkan namanya Sudah sampai Otomatik Otomatis Itulah makna Idha matal insan Kalau manusia mati Semua amal abdul somat putus Tapi ada satu amalnya Yang dilaksanakannya sekarang Tetap nyambung Walaupun dia sudah mati Amal yang mana Anaknya Amal anak saya Nyampai ke saya Karena anak saya itu Amal saya Saya gak ngerti Apa maksudnya Anak ustad Amal ustad Anak saya itu Amal saya Karena kalau istri saya itu Cuman saya tengok Gak mungkin dia hamil Paham Amal saya Anak saya itu Maka amal dia Mengalir ke saya Tanpa disebutkannya Bin binti Beda sama orang lain Kalau bapak Mau ngirim Fatihah untuk saya Mesti sebutkan Untuk almarhum Abdul somat Bin bakhtiar Al fatihah Gak tahu binnya Bin abdillah Hamba Allah Abdillah Abdirrahman Asal jangan Bin Abdul somat Wallahu'alam Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana cara Meminta maaf Kepada orang Yang disini Nabi naik ke atas Mimbar Hari Rabu Ninggalnya hari Senin Man kun tul jalat tulahu Zohran Siapa yang pundaknya Pernah ku cambuk Waktu aku nyambuk Kuda Ternyata dia ada Di balik kuda Kena pundaknya Dia sakit hati Gak nuntut balas Azaz Zohri Ini pundakku Silahkan balas Cambuk Siapa yang kata-kataku Kasar Menyinggung Perasaannya Waktu aku ngomong Dia tersinggung Hatha irdhi Ini harga diri Muhammad Silahkan balas Sahabat semuanya Diam Gak ada Siapa yang ada Uangnya Aku pinjam Langsung tegak Itu menunjukkan Pundak Bisa dimaafkan Hati bisa dimaafkan Tapi uang Susah Kau punya hutang Tiga dirham Kata Nabi Kepada Fadal Ida fa'ya Fadal Fadal Bayarkan hutang Cari orang Saya sudah nyari Gak ketemu Pak Ustaz Waktu saya Mau pergi Haji Takut mati Di tanah suci Pesawat meletup Meledak Akhirnya Saya cari Pak Ustaz SMP Tempat saya Makan bakwan Dulu Bayar tiga Makan lima Ternyata tanah itu Sudah dibangun Mal Pak Ustaz Cari sampai ketemu Kalau gak ada juga Hitung Berapa Angka Bakwan Kau makan bakwannya Berapa kali Libur Cuman tanggal merah Aja Pak Ustaz Kau hitung Kau hitunglah Berapa harga Bakwan itu Tahun 80 Jangan Tahun 80 Seribu Sekarang Bayar seribu Juga Inflasi Tak sama Nilainya Hitung Menurut harga Emas Maka Serahkan Untuk Umat Karena Umat ini Satu Kalau ada ahli warisnya Bayarkan Kalau tak ada ahli warisnya Serahkan kepada lembaga Yang dinikmati Masolih Amah Kepentingan Umat Orang banyak Bisa serahkan Keyayasan Masjid Jami' al-Azhar Kalau bingung Tak tahu Mau ditransfer Kemana Nanti akan dibelikan Untuk Air Sedekah Jadi setiap Sepuluh menit Sekali ada iklannya Air Masjid Jami' al-Azhar Nanti untuk Kepentingan Umat Ada orang Puasa Senin Kamis Puasa Ayamul Baid Puasa Ramadhan Supaya dinikmati Orang banyak Ada pun Dosa yang terkait Dengan Perasaan Saya gak ada Utang Pak Ustaz Terus apa Dosamu Dulu saya janjikan Harus menikah Dengan dia Ternyata ada yang Lebih cantik Pak Ustaz Maka tentang Masalah itu Mintalah Kepada Allah Ya Allah Aku ada silap Dan salah Dengan salah Satu dari Hambamu Aku merasa Sampai hari ini Berdosa Kalau kau Sanggup Bacakan Yasin Hatamkan Quran Bacakan Al-Fatihah Bagaimana Sudah kita Belajari Tadi Baik Ampunkan Dosanya Ampunkan Dosaku Kepadanya Selesailah Usaha Kita Kita Tidak Dituntut Lebih Dari Kemampuan Kita Wallahu'alam Besok Bila Suat Jelajah Tidak Masjid Angkatlah Dipikul Kedalam Baru Saja Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Saking Mau cepatnya Masukkan Jamaah Bingung Karena dia Menganggap Kalau Solat Jenazah Nanti Tidak Bisa Lagi Ba'diyah Maka Tetap Boleh Ba'diyah Setelah Solat Jenazah Begitu Dalam Kitab-kitab Mazhab Syafi'i Ada Yang Al-Faur Mesti Segera Tapi Ada Yang Alat Tarakhi Waktunya Panjang Kalau Solat Zuhur Jam 12 Solat Ashar Jam 12 Jam 13 Jam 15 30 Maka Waktunya Tarakhi Panjang Itulah Maka Didahulukan Solat Jenazah Baru Solat Ba'diyah Habis Solat Jenazah Setelah Selesai Dia Solat Ba'diyah Maka Hukumnya Mubah Boleh Mana Yang Al-Faur Jenazah Jangan Tahan Jenazah Segera Itulah Dalilnya Al-Faur Sedangkan Solat Ba'diyah Bisa Ditunda 5-10 Menit Saking Ingin Cepatnya Supaya Dia Dikuburkan Supaya Ketemu Dia Dengan Kebaikannya Wallahu Wallahu'alam So' Assalamualaikum Wa'alaikum Assalamualaikum Jadi Pelapak Roma Hadisnya Boleh Dikati Dengan Khomar 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 Itu Anggur Diperas Dimasukkan Ke botol Disimpan Seminggu Setelah Melewati Proses Fermentasi Muncul Zat Baru Namanya Al-Kohol Bukan Bahasa Arab Al-Kohol Ini Yang Disebut Dengan Khomar Khomar Diambil Dari Kata Khimar Jadi Kalau Ada Orang Yang Nakal Tapi Pernah Ngaji Dia Pakai Sabu-sabu Pas Dipakai Sabu Ditangkap Sama Polisi Dibawa Ulama Kenapa Kau Pakai Sabu Tunjukkan Dalilnya Dalam Quran Dan Sunnah Mana Ada Lalu Dari Mana Dasar Pengaraman Sabu-sabu Kias Kias Dasar Pengambilan Hukum Dalam Islam Sepuluh Quran Hadis Ijma Kias Sar Umang Qablana Saddu Zara'i Qaulus Sohabi Istihsan Istishab Urf Sepuluh Dari Dari Mana Dasar Pengambilan Hukum Narkoba Sabu-sabu Pimpil Roh Ibnol Nipam Quran Bunga Setuju Setuju Meninggal Begitu Begitu Aslinya Jangan Sampai Orang Yang Kemalangan Itu Sudah Jatuh Ditimpa Tangga Diterkam Kucing Maka Tradisi Nenek Moyang Kita Zaman Dulu Bunga Di kampung Kampung Masih Ada Kalau Ada Orang Tinggal Tetangga Sekeliling Itu Ada Yang Bawa Beras Ada Bawa Telur Ayam Nanti Di Dapur Itu Mereka Buat Dapur Umum Jadi Aslinya Jangan Menyusahkan Sekarang Beberapa Masjid Sudah Buat Alhamdulillah Diumumkan Kepada Bapak Ibu Nanti Malam Kita Akan Ta'ziah Supaya Jangan Membawa Jangan Repotkan Itu Yang Sunnah Ada Pun Orang Miskin Sampai Ngutang Bubur Kacang Ijo Karena Kedatangan Kita Kita Ikut Berdosa Ada Pun Anaknya Kaya Pulang Dari Kampung Dari Jakarta Kekampung Kepada Jamaah Sekalian Ini Sudah Kita Sediakan Nasi Kotak Sebanyak Seribu Maka Dia Mesti Pidatu Dalam Dua Tiga Patah Kata Jangan Kalian Takut Memakan Ini Karena Ini Bukan Harta Warisan Yang Belum Dibagi Ini Bukan Pulang Ngutang Ini Memang Asli Dari Anaknya Yang Sukses Di Ibu Kota Apa Kalian Gak Tahu Kalau Saya Ini Kaya Makan Makan Ada Pun Tujuh Hari Dalam Quran Tak Ada Dalam Hadis Tak Ada Dalam Sahabat Nabi Tak Ada Tapi Ada Dalam Tabi'in Orang Yang Jumpa Sama Nabi Namanya Sahabat Yang Jumpa Dengan Tabi'in Nama Yang Jumpa Dengan Sahabat Namanya Tabi'in Namanya Imam Atok Kata Imam Atok Dari Kalangan Tabi'in Dianjurkan Keluarganya Bersedekah Makanan Untuk Orang Meninggal Itu Karena Orang Meninggal Itu Diuji Selama Tujuh Hari Bukan Ayat Bukan Hadis Jadi Kalau Ada Orang Bersedekah Tujuh Malam Untuk Yatim Fakir Miskin Dipakainya Pendapat Tabi'in Yang Setuju Ikuti Yang Tak Setuju Tak Usah Buat Bukan Ulama Kaleng Kaleng Imam Atok Ada Di Dalam Ini Saya Tengah Halaman Berapa Buka Bukalah Nanti Dapat Lingkar Oh Ini Yang Dibilang Ustaz Somad Waalaikumsalam Waalaikumsalam Tukrohu makruh bukan haram Itu yang pertama, perlu dipahami istilah Kenapa tukrohu li tajdidil uzni Karena memperbaharui kesedihan Sebenarnya tiga hari itu dia sudah mulai agak tenang hatinya Tiba-tiba datang jamah semakin sedih Akhirnya luka lama berdarah kembali Luka lama berdarah kembali itu bukan orang yang habis sunat ngejar layang-layang Bukan, inilah dia yang sudah mulai hatinya terobati Tiba-tiba tajdid diperbaharui kesedihan Itu yang tak boleh Ada pun memberikan hiburan, memberikan sedekah Maka kalau dia laksanakan Tapi kalau katanya Tuhramu Tunha Dilarang, diharamkan Jadi orang yang bersedekah tujuh malam Kalau tidak mau dibuat di rumah Antarkan ke pantai asuhan Potongkan ayam, kambing Kasih ke pantai asuhan Di rumah tak usah dibuat Untuk kalau memang mau ngotot Mau mengamalkan fatwa Imam Atok tadi Cuman masalahnya rakyat masyarakat ini Mau melakukan perbuatan karena fatwa Imam Atok dari kalangan Tabi'in Atau karena takut dituduh tetangga Tidak sayang orang tua Kamu tidak membuat tujuh malam? Tidak Anak durhaka Makanya beramal itu dengan il Kalau Ustaz Somad sampai berapa malam? Dua tahun, tidak berhenti-berhenti Dua tahun Mak saya meninggal sudah dua tahun Tetap membagi sembaku Dua ratus paket Setiap tanggal satu Sampai hari Karena menurut saya itulah yang bisa mengobati hati Kenapa Ustaz ceritakan? Ustaz kan riak Saya mau ngajak jamaah Yang tidak setuju, ya tidak apa-apa Allahuakbar Minum saja kita susah Dia mau mandi Air Zamzam itu diminum sesuai dengan niat apa dia diminum Diambil air itu Disiramkan ke kepala Karena orang itu ada sakit kepala Coba tengok apa doa minum Zamzam Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Warizqan wasi'an Wasifa'an min kullidain Tiga Ilmunya luas Rezkinya lapang Penyembuh dari segala macam penyakit Diminum Atau diusapkan Atau disiramkan Tapi kalau dimandikannya otomatis Digosokkannya ke kemaluannya Cebok dia Maka cara penyembuhan Diminum Atau diusapkan Itu saja Lebih daripada itu Lebih baik Bawa ke kampung alaman Orang di kampung Mau minum air Zamzam Begitu inginnya dia minum air Zamzam Apalagi sekarang susah mau umrah Jadi kalau pun mau menghilangkan sakit kepala Hiramkan saja sedikit Wallahu'alam Mimpi saat hidup Menutup selamat Saya telah mimpi Ketemu Usada Musomad Ceritanya Di tepi sawah Kemudian Musomad meminta saya Untuk menghapal Suara Habarok Bagaimana cara saya Menikapi Mimpi tersebut Kitab yang paling bagus Untuk mimpi Namanya Tafsir Ahlam Tafsir Ahlam Tafsir Mimpi Penulisnya Namanya Ibnu Sirin Ibnu Sirin Namanya Tafsir Ahlam Coba cek di internet Sudah ada bahasa Indonesia Atau belum Kalau belum ada Download PDF-nya Cari anak pondok Baca kitab Tafsir Ahlam Bermimpi Dengan Ulama Dalam Tafsir Ahlam Supaya Mengikuti Ulama itu Saya pernah Bermimpi Dengan Habib Anis Yang punya Ijazah Simtud Durar Dalam mimpi itu Saya datang Ke masjid Di dalam masjid itu Sedang pembacaan Maulid Simtud Durar Nampak saya Beliau dari jauh Wajahnya Bercahaya Saya cari Di Tafsir Ahlam Apa arti Melihat Ulama Supaya Kita Mengikut Ulama itu Smiling Of Habib 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 Yang tersenyum Susah Membayangkan Wajahnya marah Habib Anis Dari Solo Lalu Kemudian Mimpi Tentang Tanaman Menunjukkan Bahwa Tidak boleh Putus asa Karena Tanaman Setelah Kering Layu Dan mati Akan tumbuh Sesuatu yang Baru Tanaman Sawah Padi Pecah Bijinya Tumbuh Kuning Berbuah Layu Kering Mati Tumbuh yang Baru Menunjukkan Harus Selalu Positif Apa Apa tadi Kelanjutan Mimpi Mimpinya Berepisod Ini Diminta Untuk Surah Al-Muluk Hadis Dari Abdullah Ibn Mas'ud 30 Ayat Dibaca Malam Menyelamatkan Dari Azab Kubur Itulah Dia Tabaraka Alladhi Biadih Al-Mulk Wah Hala Kulli Sayyid Al-Ladhi Khalaq Al-Maut Wal-Hayata Liabuluakum Ayukum Ahsanu Amala Kalau Dibaca Surah Al-Mulk Itu Kita Sadar Kenapa Aku Masih Hidup Sampai Hari Ini Al-Ladhi Khalaq Al-Maut Allah Menciptakan Mati Wal-Hayata Allah Menciptakan Hidup Kenapa Aku Bisa Hidup Tak Kena COVID Kalaupun Kena Tak Jadi Mati Bukan Karena Hebatnya Obat Tapi Karena Liabuluakum Ayukum Ahsanu Amala Allah Masih Memberi Kesempatan Untuk Beramal Wallahualam Nabi Mengazankan Anak Sayyidatuna Fatima Namanya Sayyidina Al-Hasan Adiknya Sayyidina Al-Husin Adana Salah Hadis Riwayat Imam Tirmidhi Statusnya Kata Imam Tirmidhi Hadithun Hassan Bunyi Azannya Adana Salah Ayyala Salah Mentang-mentang Anaknya Lahir Jam 5 Assalatu Khairun Minan Nau Enggak Tetap azan Biasa Lahirnya Diazankan Kata Sayyid Sabik Anak Laki-laki Anak Perempuan Sama Azan Telinga Kanan Iqamat Telinga Kiri Hukumnya Sunnah Tidak Wajib Jadi Bapak Ibu Yang Anaknya Dulu Tidak Diazankan Pulang Dari Sini Jangan Diazankan Lagi Pulang Dari Sini Sini Sebentar Wah Apanya Ayahnya Semester Tiga Kalau Lahirnya Diazankan Kalau Waktu Datang Ke Dunia Ini Diazankan Maka Saat Melepas Perginya Pun Diazankan Juga Qiyas Dalam Quran Tak ada Dalam Hadis Tak ada Dalam Qiyas Ada Tapi Hanya Sebagian Dari Kalangan Mazhab Syafi Bukan Imam Syafi Sebahagian Jamaatun Minas Syafi'iyah Sekelompok Ulama Mazhab Syafi'i Bukan Imam Syafi'i Bukan Mazhab Syafi'i Secara Keseluruhan Ada Imam Syafi'i Muhammad Bin Idris Syafi'i Ada Ulama Mazhab Syafi'i Berijitihat Mengikut Manhaj Metode Imam Syafi'i Sebahagiannya Mengatakan Kalau Saat Lahirnya Datangnya Ke dunia ini Diazankan Maka Saat Perginya Pun Juga Diazankan Dalilnya Apa? Tias Quran Hadis Ijma Tias Sikap Ustadz Sendiri Saya hadir Di Pemakaman Ada 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 Tapi Saya Tidak Pula Menyuruh Begitu Pemakaman Karena Ini Bukan Perkara Yang Disepakati Dalam Mazhab Wallahualam Assalamualaikum Saya Beli Tanah Bapak Harganya 100 Juta Tapi Karena Saya Baru Punya Uang 50 Juta Maka Saya Bayar Setengah 50 Juta Berarti Saya Berhutang Berapa 50 Utang Saya 50 Buka Surat Al-Baqarah Ayat 282 Satu Halaman Ya Ayuhal Lathina Amanu Ayo orang Beriman Seperti Yang Sudah Diajarkan Allah Angkatlah Dua Orang Saksi Laki Laki Kalau Tak Ada Saksi Dua Orang Farajulun Satu Orang Manusia Manusia Itu Yang Dipegang Cakapnya Kalau Kambing Yang Dipegang Talinya Kalau Manusia Tak Bisa Dipegang Cakapnya Ikat Dia Pake Tali Dulu Kau Kan Janji Harganya 50 100 Aku Utang 50 Membayarnya Tanggal 1 Mei Tahun 2022 Itulah Dipegang Itulah Maka Mesti Ada Saksi Karena Kalau Tak Ada Saksi Dia Akan Ngeyel Maka Perlunya Ada Saksi Dipakai Maka Dibayar Pakai Akad Yang Pertama Kecuali Ada Kesepakatan Lain Utang Dibayar Menurut Harga Emas Beda Kalau Saya Ngutang Ke Bapak Atau Bapak Ngutang Ke saya Lebih Bagus Dibayar Menurut Harga Emas Kenapa Karena Duit Kertas Tak Ada Nilainya Negara Boleh Mencetak Kertas Sebanyak Emas Di Indonesia Ada Satu Ton Emas Makan Negara Ini Hanya Boleh Mencetak Sekian Ribu Juta Lembar Karena Emas Tak Bisa Dibawa Berkeliaran Pemalsuan Banyak Perampok Maka Dikeluarkan Pengganti Emas Itulah Dia Uang Kertas Uang Kertas Tak Ada Harganya Itulah Makanya Zaman Nabi Jual Beli Itu Dua Pakai Emas Dan Perak Emas Namanya Dinar Perak Namanya Dirham Sedangkan Yang Pakai Barang Namanya Barter Kata Orang Medan Barter Sampai Ke Bekasi Barter Jadi Pakailah Harga Emas Walaupun Kita Tidak Pakai Emas Pakai Kenapa Karena Inflasi Harga Jatuh Terus Dulu Saat Kami Ke Mesir Besiswa Saya 162 Pond 162 Pond Itu 50 Dolar Tahun 1998 Begitu Saya ke Mesir Lagi Tahun 2017 Gonjang Ganjing Politik 100 Dolar Menjadi 1.900 Pond Coba Kalau Dulu Saya Ngutang 98 Pakai Uang Dibayar Lagi Tak ada Harganya Nah Itulah Pentingnya Pakai Nilai Ini Saran Dari Saya Pakai Nilai Emas Saya Yakin Itu Tadi Bapak Yang Minta Naik Itu Karena Dia Udah Hitung Wah Ini Rugi Aku Lihat Cuma Dari Awal Dia Tidak Jelaskan Makanya Dari Awal Itu Mesti Jelas Supaya Tidak Konflik Agama Datang Untuk Menjaga Hibzul Akal Menjaga Akal Maka Haram Pakai Narkoba Rusak Akal Hibzul Nafs Menjaga Nyawa Maka Tak Boleh Membunuh Hibzul Art Menjaga Harga Diri Maka Tak Boleh Cacimaki Sumpah Serapah Hibzul Mal Menjaga Harta Maka Tak Boleh Tipu Daya Bohong Hibzul Din Menjaga Boleh Menista Agama Murtad Dan lain Sebagainya Datangnya Agama Islam Untuk Menjaga Tapi Banyak Orang Kalau Sholat Ikut Allah Puasa Ikut Allah Tapi Kalau Janji Utang Aku Lebih Pandai Daripada Allah Masuklah Kedalam Islam Secara Total Dari Mulai Sholat Ibadah Mu'amalat Munakah Siasah Politik Islam Wallahu'alam Masya Allah Masya Allah Banyak Pertanyaan Baru Waktu kita sedangkan 2-2 Sementara Jadi Sudah Sementara 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 Baru Lama Waktu Selalu Ini Lama-lama Namun Kita Diklalasi Waktu Dan Diklalasi Menurut Kesempatan Kita Mudah-mudahan Dimilai Kesempatan Amin Amin Astagfirullahaladzim 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 Alladzim La ilahe La ilahe La huwa Alhayu Al-Qayyum Wa atubu ilayhu Aduhubillahi Minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Lina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzim An'amta Alayhim Walil Mautub Alayhim Walan Dhalin Amin Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Sayyidina Muhammad La Tan Alana Fima Al-Makam Hatha Wafi Saat Hathihi Dham Bann Illa Ghafarta Keluar kami Dari Majlis Ini ampunkan Dosa-dosa Kami Ya Allah Tutupilah Aib Cacat Kami Ya Allah Sampaikanlah Saudara kami Yang musafir Ketujuan Dengan selamat Yang sakit Angkat Penyakitnya Sehatkan Ya Allah Yang meninggal Dunia Curahkan Rahmat Mulapangkan Kuburnya Jauhkan Dari Azab Kubur Waladaynan Illa Qadaytah Utang Pihutang Tolong kami Mulu Nasinya Ya Allah Walah Hajatan Min Hawa Iji Dunia Wal Ajrat Laka Ridha Wal Lana Fihah Salah Segala Hajat Dunia Hajat Akhirat Baik Bagi Kami Dan Engkau Ridha Mudahkan Dan Tunaikan Ya Allah Rabbana Hablana Min Salihin Jadikan Anak kami Anak-anak Yang Salih Dan Salih Tanamkan Taufikmu Kedalam hati kami Supaya kami Beramal Dengan Amal Yang Kau Cintai Dan Kau Ridha Rabbana Fillana Thunubana Apunkan Dosa Kami Wali Walidina Kedua Orang Tua Kami Wali Azwajina Pasangan Hidup Kami Wali Zuryatina Anak Keturunan Kami Wali Man Hadarana Semua Yang Hadir Di Majlis Ini Allah Wali Ikhwan In Al-Ladzina Sawa Kuna Bil Iman Wala Tadjal Fikulubina Ghirlan Lilladzina Aman Rabbana In Naka Rauf Rahim Rabbana Atina Fid Dunya Hasana Wafil Akhirat Hasana Waqina Azab Al-Nar Sallallahu Ala Sayyidina Muhammad Wa Al-Ali Wa Sallam Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Takabal Allah Minkum Minnah Selama menyampaikan ini banyak kata-kata saya tak berkenan di hati Menyinggung perasaan Kurang adab Tak hormat kepada profesor guru kita Kepada yayasan Kepada jamaah Saya Al-Fakir Abdul Somad Mohon maaf Kita tidak pernah berpisah Karena kita senantiasa bersama dalam doa Jangan lupa tetap doakan Ustaz Abdul Somad Supaya mati Husnul Khatimah Mati dalam keadaan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Terima kasih Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati